Intro Lucas Vazquez tak sabar hadapi Barcelona di pramusim Dua rasasa terbesar sepak bola Spanyol akan bertemu Pada minggu pagi pukul 5 di Las Vegas La Madrid memulai peramusim mereka seminggu setelah Barcelona dan Catalans Telah bermain dua kali melawan Inter Miami dan Olox Namun Lucas Vazquez meyakinkan menurut Divertivo bahwa Los Blancos Menantikan pertanian tersebut Itu selalu menjadi pertanian yang indah melawan Barcelona di Laga El Clasico Kami akan melakukannya dengan banyak keinginan untuk masuk ke ritme Untuk menciptakan perasaan yang baik kakaknya Itu adalah yang pertama dari tiga pertanian mereka selama tur pramusim mereka di Amerika Serikat Dengan pertanian melawan klub Amerika dan Juventus menyusul minggu depan Banyak yang bisa meremehkan aspek menghasilkan uang dari tur ini Tetapi Vazquez juga ingin menyoroti manfaat dari koersi pasukan Jelas bahwa kami akan banyak bekerja dan berlatih Tetapi itu juga akan membantu kami bahwa seluruh tim berada dalam jarak dekat untuk membuat grup menjadi kuat Itu akan membuat tim bekerja dan bermain lebih baik tambahnya Vazquez sangat ingin menekankan pentingnya semangat tim di Real Madrid Mengingat cara mereka memenangkan Liga Champions sulit untuk membantah Bahwa itu bukan faktor Jika analis Vazquez benar, Real Madrid akan terus mempertahankan bagian penting dari kesuksesan mereka PSG inginkan verlan Medi, Real Madrid menolak negosiasi Medi memiliki 3 tahun tersisa dalam kontraknya saat ini di Sandi Urabeu Telah membuktikan dirinya sebagai starter reguler di Raksasa La Liga selama 2 mesin terakhir Pemain berusia 27 tahun itu bergabung dengan Real Madrid dari Little League 1 Liga Seharga 48 juta euro pada musim panas 2019 Menurut All National, Presiden PHG Nasir Ahli Yavi juga telah memulai negosiasi kontrak dengan Mendy Dan berwakilannya untuk memungkinkan pindah ke Pades Princess Laporan tersebut juga lebih lanjut menyatakan bahwa bos baru PHG, Cristobal Galtier Juga tertarik untuk menambahkan sang back ke squadnya Namun Perez menolak untuk bernegosiasi di NPHG karena hubungan yang tegang setelah Saga transfer yang melibatkan superstar Tien Mbappe Lebih lanjut, Presiden Real Madrid itu menganggap juara Liga 1 itu sebagai rival langsung Di Liga Champions UEFA Sang pemain di sisi lain terbuka untuk pindah dari Madrid Karena ancaman posisinya sebagai starter reguler Laporan tersebut mengklaim bahwa David Alaba akan dipindahkan ke posisi back kiri Setelah kedatangan Antonio Rudiger dengan status berbaseransuar Selama musim 2021-2022 Mendy menciptakan 2 gol dan 5 asis dalam 35 pertandingan di semua kompetisi Dia membantu klub mengangkat kelar La Liga dan trofi Liga Champions UEFA musim lalu Real Madrid siap bikin sesidat main tanpa streger Fans Real Sociedat boleh jadi cukup senang dengan bursa transfer tim mereka di musim panas ini Tetapi La Real kemungkinan besar akan dibuat jemas oleh Real Madrid Real Sociedat sudah mendatangkan amunisi baru menjadang kompetisi Liga Spanyol 2022-2023 dimulai Namun mereka sekarang cuma punya status striker murni Pemain yang dimaksudkan adalah Alexander Isan Pemain tim nasibak bola Sweden menarik perhatian tim-tim besar sejak kompetisi 2020-2021 Pada saat itu dia mampu mengoleksi 17 gol plus 2 asis dalam 34 penampilan di Liga Spanyol Arsenal menjadi klub asal Inggris yang paling diberitakan ngebut ingin merekrutnya Berita tentang Arsenal ingin memboyong Alexander Issa kini perlahan bilang Namun Real Madrid diam-diam rupanya berniat untuk merekrutnya Meskipun musim melalui penampilannya kurang oke di lini depan Adanya minat dari Real Madrid pada sebab bulan berusia 22 tahun itu bikin Real Sociedat cemas Diberitakan oleh mundo divertivo bahwa mereka khawatir jika Los Blancos akan meningkatkan status pengejaran kepada Alessandrissa Pada bulan Agustus Klausul pembelian bidikan Raksasa Liga Spanyol dilaporkan sebesar 90 juta euro Atau setara 1,3 triliun Walaupun besar tetapi sesidak tetap saja khawatir sang pemain akan meminta untuk pergi Andai Real Madrid berani mengajukan penawaran Jika benar akan diboyong akan membuat Imano Alguacil sebagai pelatih pusing Sebab Alexander Issa merupakan andalan utama La Real di La Liga dan turnamen lain Tanpa diam mereka akan sulit mencari penggantinya dan juga bisa sulit cetak gol di kompetisi 2022-2023 Terlepas dari berita tersebut sebelumnya Carlo Salati menyebutkan aktivitas transfer Los Blancos selesai Artinya mereka tak akan memboyong pemain baru lagi Real Madrid berencana untuk melepas Eden Hazard Dari segi prestasi di Real Madrid selama 3 musim Eden Hazard Memang terbilang cemerlang dengan meraih La Liga Liga champion sampai Piala Super Spanyol akan tetapi penampilan individunya terbilang mengecewakan Pemain berpaspor Belgia itu lebih sering menerita cedera ketimbang mendapatkan menit bermain sejauh ini Dirinya baru memainkan 66 pertandingan dan hanya mencetak 6 gol dari seluruh kompetisi Hal itu terbilang minim kontribusi mengingat Hazard Sudah bergabung ke tim ibu kota Spanyol sejak tahun 2019 lalu Dan telah dianggap sebagai pembelian gajah lantaran Didatangkan dengan mahal 100 juta euro namun belum memperlihatkan lagi kualitasnya Sebelumnya sempat rekaban jika Carlo Salati selaku pelatih utama Los Blancos masih mau Memberikan kepercayaan kepada Hazard untuk menunjukkan kemampuannya secara maksimal di musim 2022-2023 nanti Namun Football Spanyol melaporkan jika Real Madrid justru sudah kehilangan kesabaran kepada kakak dari Torgan Hazard ini Setelah disinyalirakan siam melepasnya di jendela transfer musim panas 2022 dengan mematuk harga 50 juta euro Walaupun baru sebetas rumor, Hazard sepertinya takkan kesulitan menjadi destinasi klub barunya Andai akan benar-benar dilepas Los Blancos Ketika juara bertahan seri A yaitu Asim Milan punya minat kepadanya Terima kasih telah menonton!